Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Kahalini Video Sesuai janji saya Di sini saya akan membahas Tentang sistem air intake dan exhaust system Sebelum kita membahas sistem tersebut Alangkah baiknya klik subscribe dulu ya Agar channel ini bisa berkembang Oke, kita langsung bahas sistem air intake dan exhaust system Air intake dan exhaust system ialah saluran masuk dan saluran buang Pertama-tama, udara akan masuk melalui pre-cleaner Dimana pre-cleaner berfungsi sebagai penyaring partikel-partikel yang berukuran besar Setelah dari pre-cleaner udara tersebut masuk ke air cleaner Sedangkan air cleaner berfungsi sebagai penyaring partikel-partikel yang berukuran kecil Dan air cleaner berada di dalam housing air cleaner Dan di housing tersebut ada das indikator Das indikator berfungsi untuk mengetahui kondisi air cleaner Apakah tersumbat atau tidak Itulah fungsi dari das indikator Setelah itu, udara dari air cleaner menuju ke turbo charge Sedangkan fungsi dari turbo charge ialah Untuk memenuhi kebutuhan engine akan udara yang masuk ke dalam ruang bakar Turbo charge ini akan mengirimkan udara yang lebih banyak Untuk mendekati pembakaran yang ideal Udara yang masuk ke turbo charge suhunya akan meningkat Dibanding udara yang sebelum masuk ke turbo charge Dan setelah dari turbo charge, udara tersebut masuk ke intercooler Di sini udara tersebut akan diturunkan suhunya Dalam artian udara tersebut akan dingin setelah melewati intercooler Dibanding sebelum masuk ke intercooler Kenapa udara tersebut harus diturunkan suhunya Atau didinginkan Karena udara yang melewati turbo tadi Suhunya meningkat atau panas Maka udara yang panas tadi Molekul-molekul udara akan renggang Apabila udara yang masuk ke dalam ruang bakar molekulnya renggang Maka tenaga dari engine tidak akan maksimal Maka dibuatlah intercooler Agar udara yang masuk ke dalam ruang bakar lebih padat Karena molekul udaranya jadi rapat Nah itulah gunanya intercooler Setelah udara tersebut diturunkan suhunya Atau didinginkan udara tersebut masuk ke intake manifold Fungsi intake manifold ialah Tempat saluran udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar Setelah dari intake manifold Udara tersebut masuk melalui silinder head Pada bagian saluran masuk Dan palep intake membuka Dan akhirnya udara masuk ke dalam ruang bakar Setelah masuk ke dalam ruang bakar Terjadilah empat langkah Yaitu 1. Intake stroke 2. Compression stroke 3. Power stroke 4. Exus stroke Setelah udara masuk ke dalam ruang bakar Maka kedua palep Yaitu palep intake Dan palep exhaust tertutup Dan udara akan dikompres Dan posisi piston dari BDC menuju TDC Saat posisi piston mendekati posisi TDC Maka fuel akan disemprotkan Maka terjadilah ledakan Atau pembakaran Dan terjadilah proses power Dan posisi kedua palep Masih dalam keadaan tertutup Setelah piston sudah di BDC Piston tersebut bergerak lagi Menuju ke posisi TDC Dan inilah proses exhaust Dan palep intake masih tertutup Sedangkan palep exhaust terbuka Terbukanya palep exhaust ialah Untuk membuang emisi gas buang Yang disalurkan ke exhaust manifold Lalu dari exhaust manifold menuju ke turbo charge Setelah dari turbo charge emisi Gas buang tersebut menuju ke lain Dan diteruskan ke mafler Jadi, beginilah cara kerja Air intake dan exhaust system Sekian dulu penjelasan dari saya Apabila ada penjelasan dari saya Yang kurang, mohon komentar Karena komentar Anda sekalian Itu sangat membantu saya Dan juga Jangan lupa di share Like dan subscribe Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih